Intro Halo semua ketemu lagi dengan aku Lia Nah di opening ini bisa lihat ya bibir aku tuh kayak pucat gitu Karena memang aku gak pake apa-apa Nah hari ini aku mau review sebuah produk yang aku udah pake cukup lama Kayaknya dari bulan April atau Mei gitu Nah ini dia produknya ini adalah Teratu Beauty Lip Tint Treatment Disini ada tulisannya Beautify and Nourish Ada kandungan jojoba oil, coconut oil dan juga vitamin E Jadi ini cukup unik karena ada tulisannya disini adalah Lip Tint Treatment Jadi udah tint juga ada treatmentnya juga Jadi pertamanya aku tau tentang produk ini tuh memang dari Instagramnya si foundernya Teratu Beauty Itu youtuber Ratu Aliva Jadi awalnya gak kasih tau kalo lagi pake produk ini Waktu itu mungkin lagi produk testing ya Nah cuman banyak followersnya nanya gitu Kak pake produk apa, kok bibirnya merah, pake produk apa, pake lipstick apa Nah akhirnya pas produk ini launch si Ratu Aliva tuh baru kasih tau kalo dia tuh pake produk ini Aku cukup tertarik banget karena dia bilang cuman pake produk ini aja Dan bibirnya tuh keliatan merah, merahnya tuh kayak keliatannya pake lipstick tapi gak yang terlalu berlebihan Nah apalagi pas dia bilang tuh bukan lipstick, nah aku jadi tertarik banget Dan akhirnya aku cobain si produk ini Aku pakenya penggunaannya itu sebagai lip balm khususnya untuk di malam hari karena biasanya kalo aku tidur tuh aku pake lip balm biar nanti pas paginya itu bibir aku udah lembab Atau misalnya aku mau sebelum menggunakan produk-produk seperti lipstick, nah itu aku pake lip balm dulu Nah cuman karena tadi ada kata-kata lip tint jadi tuh tentunya dia mengeluarkan warna Nah itu sebenernya yang aku cari karena biasanya kan kalo lip balm itu ada warnanya tapi dia tuh kayak sheer gitu jadi gak terlalu keliatan gak kata menonjol Nah si klaimnya si teratu beauty ini dia tuh ada warnanya menonjol nah makanya itu aku jadi tertarik banget untuk cobain Karena masalah aku adalah di bibir aku tuh bibirku tuh warnanya gelap terutama di area yang atas nih yang bibir atas itu Jadi garis luarnya itu warnanya gelap sedangkan kalo di bawah itu ada garis gelapnya cuman gak terlalu sebanyak yang di atas Jadi otomatis kalo misalnya aku gak pake makeup terus juga lagi lusut terus atau juga bibirnya tuh lagi kok yang gak banget gitu ya Itu keliatan banget kusam Nah bisakah si produk ini menutupi warna gelap itu? Nah ini aku sekalian cobain aja ya karena ini bibir aku keliatan pucat banget Nah sebelum itu aku bahas dulu tentang packagingnya ya Jadi ini packagingnya ini adalah kemasan jar Jarnya botolnya kaca jadi harus hati-hati ya jangan sampe jatuh Karena aku lupa deh ini pernah jatuh apa enggak jadi ini di bagian tutupnya ini aku udah agak retak gitu Tapi sih kayaknya sih bukan jatuh sih ini kayaknya pas aku nutupnya tuh kok kencangan Tapi it's okay gak ada masalah karena di dalamnya itu juga ada seal lagi jadi aman Nah terus ini adalah kemasan untuk produk 15 gram Ini termasuk ukuran lip balm yang cukup besar Aku suka karena jadinya dipakenya tuh bisa tahan lama Nah ini aku kasih liat dulu isinya seperti ini Jadi ini awalnya pas pertama kali dateng itu tuh dia teksturnya tuh kayak keliatannya tuh kayak kaku gitu keras Gimana sih kayak balm kan tau ya kayak gimana Nah cuman pas aku langsung colek gitu ya sama jari dia tuh langsung meleleh dan dia juga langsung nempel di tangan aku Warnanya keliatan banget kan ini warna merah Tapi jangan takut kalau ini bakal terlalu ngejreng Enggak enggak banget ini justru hasilnya jadi natural Nah sekarang aku coba pakai ya Jadi biasanya kayak gini dengan tangan yang bersih aku ambil clinking Terus aku ambil Enggak usah banyak-banyak Karena dia ini kalau menurut aku dia tuh kayak Battery banget Bener-bener licin Harus hati-hati kalau kebanyakan nanti kerasa banget bibirnya kayak tebel gitu Jadi sesuai yang dibutuhkan aja Nah ini bibir aku gak pakai apa-apa tadi Bener-bener gak pakai apa-apa Ini kebetulan tadi malam apa kapan ya kemarin gitu ya bibir aku memang kering Jadi ini kayak ada aku sempet iseng narik-narik bibir yang kering itu terus jadinya merah gini Dan makanya sebelum menggunakan libam tuh aku saranin bibirnya tuh dalam keadaan bersih Jadi biasanya aku angkat dulu kulit-kulit matinya Caranya adalah aku ambil sikat gigi Jadi aku ambil sikat gigi Aku bersihin terus udah selesai Terus aku ambil si sikat giginya yang udah dibersihin Itu aku gosok perlahan di area bibir Jadi nanti si kulit-kulit mati yang ada di bibir itu terangkat Nah ini aku langsung taruh ya Ini kita lihat sendiri ya Lihat perbedaannya Dia bener-bener kayak dibilang glossy Tapi bukan glossy yang lengket gitu Dan kelihatan ya warnanya langsung keluar Langsung menonjol Walaupun bukan warna yang merah terang banget Jatuhnya lebih natural Ini aku lanjutin bagian atas Oke wajah aku udah gak pucat lagi ya Kayak tadi Dan inilah sendiri Nih lihat ya Di bagian bibir yang atas itu Tadi kan aku bilang bibir aku tuh punya garis yang warnanya cukup gelap Ini dia sebenarnya gak nutupin Jadi masih kelihatan ada garis yang gelapnya Tapi kan di dalamnya tuh ada warna yang gak gelap Jadi dia tuh masih bisa keluar gitu Warna pink atau warna merah dari si lip balmnya Aku nyebutnya lip balm aja ya Karena ini namanya cukup panjang Nah terus juga yang di bagian bawah Bibir bagian bawah ini bisa dibilang hampir dominan yang bibir aku yang gak ada warna gelapnya Jadi itu kelihatannya memang cakep banget sih Dia warnanya tuh kayak keluar gitu warna merahnya Dan ini kan kalau awal-awal kan kayak langsung kayak glossy dan berminyak gitu kan kelihatannya Tapi nanti kalau udah di lama gitu ya Nanti kan dia lama-lama kan kayak hilang gitu yang si glossy-nya Itu tuh warnanya tuh tetep nempel warna merahnya Jadi kelihatannya lebih alami Nah salah satu klaimnya itu kan dia bisa mencerahkan Atau mengembalikan warna bibir yang gelap ke warna aslinya Nah ini sebenarnya aku juga kurang tahu ya Apakah harus dilihat juga dari masing-masing bibirnya gitu Karena aku sendiri ini akan aku pakai udah cukup lama Ada kali ya 3 bulanan pakai Setiap malam setiap hari aku pakai Jadi bibir aku gak kering Itu aku lihat ya itu bibir bagian atas aku Gak ada perubahan sih Tetep ya begitu aja gitu Jadi kalau di aku si produk ini memang dia melembabkan Pasti dia melembabkan Terus juga membuat warna Atau mengeluarkan warna ya Stain gitu di bibir aku Iya Walaupun memang kalau untuk di bibir yang warna gelap itu Dia gak yang Gak yang nutupin banget lah gitu Jadi masih kelihatan Tapi kalau aku lihat di instagramnya Ratu Alifa itu Dia bener-bener warnanya tuh bener-bener pink banget Dan warnanya tuh berubah gitu loh si bibirnya Jadi mungkin ini balik lagi ya Ke masing-masing tipe bibirnya Jadi kalau yang mungkin yang warnanya gelap Emang aku udah aslinya dari sana warnanya gelap ya Emang udah gak ketolong lagi ya Memang biasanya begitu gitu Jadi kalau ditanya aku suka sama produk ini apa enggak Mungkin aku bisa bilang Ini aku suka tapi bukan yang suka banget Karena aku ngerasa produk ini bener-bener ngebantu banget Untuk melembabkan bibir Bibir aku bener-bener jadi sehat Jadi lembab Jadi kalau misalnya aku mau aplikasiin produk lipstick gitu Di bibir aku tuh bener-bener kebantu banget Cuma nih aku sayangin Dan aku sebenernya bukan salah si produknya sih Jadi dia masih belum bisa menutupi warna bibir aku Karena ya wajar sih ini kan lip tint ya Biasanya bukan yang gunanya untuk cover gitu Nah ya kalau misalnya ada yang misalnya kayak gitu sih Sebenernya aku lebih seneng ya Atau mungkin temen-temen punya rekomendasi produk lip balm yang bagus gitu ya Yang bisa nanti mencerahkan warna bibir Boleh tolong dong komentar di bawah gitu ya Aku pengen banget coba Karena sejujurnya aku juga gak ngerti sih nih Aku juga gak inget gitu Sejak kapan bibir aku begini Apakah dari lahir aku bibirnya gelap kah Atau sejak coba-coba lipstick kah Atau apakah itu aku bener-bener aku gak inget gitu Jadi kalau misalnya ada produk yang bisa bantu mencerahkan Aku bakal seneng banget Dan kalau misalnya kalian temen-temen cari yang memang buat kayak praktis gitu Atau reapply ini memang bukan Bukan ya Kalau menurut aku sih Ini lebih ditujukan buat yang Kalau misalnya kita pakai di rumah aja Atau kayak tadi aku tuh sebelum tidur baru pakai ini Dan untuk soal daya tahan ini cukup oke Jadi kalau misalnya aku habis minum, habis makan Itu tuh dia masih ada stain-nya Dan di akhir hari Itu tuh dia juga masih ada stain-nya Jadi lama-lama jadi natural jatohnya Yaudah sih kira-kira itu aja yang bisa aku share Semoga bener-bener terbantu Dan ada bayangan seperti apa produknya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena ada setiap minggunya aku ada video yang baru Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Bye